Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak pula Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Arsenal belum buka negosiasi soal kontrak baru David Lewis Bos Arsenal Mikil Arteta mengakui ada diskusi di internal klub terkait pemberian kontrak baru buat back veteran David Lewis Meski begitu bukan berarti Arsenal sudah pasti akan memperpanjang masa bakti pemain belakang asal Brazil tersebut Bahkan Mikil Arteta juga menegaskan bahwa pihak klub belum membuka negosiasi awal terkait hal tersebut Apakah saat ini Arsenal sudah mulai negosiasi soal kontrak baru? Belum kami masih memiliki waktu beberapa bulan lagi Ujar Mikil Arteta seperti dilangsir dari Goal Manchester United resmi pinjamkan Palestri ke Spanyol Manchester United akhirnya resmi meminjamkan Wonderkid Facundo Palestri ke klub Spanyol yaitu Alaves untuk sisa musim ini Selama ini Palestri ditempatkan di tim U23 milik Manchester United MU pun merasa Palestri sudah sepantasnya merasakan atmosfer persaingan di level senior Namun karena sulit main di tim utama klub Manchester United memilih meminjamkannya alaves yang akhirnya dipilih sebagai klub baru Palestri Facundo Palestri diharapkan bisa menimba banyak ilmu selama makan di Spanyol Sebelum kembali ke Old Trafford di musim depan Resmi Valencia pinjam Patrick Kutron dari Wolves Patrick Kutron kembali mendapatkan klub baru musim ini Pemain asal Italia baru saja dipinang oleh klub Liga Spanyol yaitu Valencia Valencia mendatangkan Kutron dengan status pinjaman dari Wolves Ia akan berada di klub La Liga hingga akhir musim ini Bergabung dengan LC Patrick Kutron mengaku senang Ia pun berharap bisa bangkit dan menjadi squad utama di sisa musim ini Bersama Valencia Patrick Kutron akan menjalani debut pekan depan Ketika tandang ke Bosque untuk menghadapi Atletic Bilbao Marcus Ruhu selangkah lagi gabung Buka Juniors Manchester United dilaporkan akan mengakhiri kontrak Bec Marcos Ruhu Sebelum bergabung dengan klub di negara asalnya yaitu Buka Juniors Pemain asal Argentina itu memang sudah terpinggirkan Di bawah pelatih oleh Gunnar Solskjaer Kontraknya baru akan habis di akhir musim ini Tetapi Setan Merah akan memutuskan kesepakatan mereka lebih cepat Bec berusia 30 tahun itu akan bergabung dengan Buka Juniors Menurut pernyataan pelatih pribadi sang pemain yaitu Carlos Castro Odeon Iqhalo menuju Arab Saudi Mantan striker Manchester United Odeon Iqhalo Dikabarkan tinggal selangkah laki untuk bergabung dengan klub asal Arab Saudi yaitu Al-Sahab Dilansir dari Daily Mail Iqhalo sendiri telah mendapatkan lampu hijau Dari klubnya saat ini yaitu Sanhaisen Hua Sebagai informasi tambahan kontrak Iqhalo di Sanhaisen Hua Saat ini tinggal menyisakan kurang dari 12 bulan lagi Klub asal Tiongkok itu kemungkinan akan lebih memilih melepasnya di awal tahun ini Sebelum kehilangan Iqhalo secara gratis di akhir tahun mendatang Marcos Alonso mulai nikmati racikan taktik Thomas Tussle di Chelsea Bek Chelsea Marcos Alonso angkat bicara Terkait taktik yang diterapkan pelatih barunya yaitu Thomas Tussle di Chelsea Thomas Tussle sendiri mulai mengusung taktik baru di Squad The Blues Ia mulai preferensi untuk bermain dengan skema 3-back di Squad The Blues Marcos Alonso mengakui skema 3-back yang diberlakukan Thomas Tussle Memberikan efek positif bagi timnya Kami bermain lebih terorganisir Jika kami bisa melakukan ini terus Maka tim ini punya potensi untuk meraih banyak hal besar Ucap Marcos Alonso Dayot Upamecano diminati Bayern München Direktur Bayern München Oliver Kahn tak menampik Bahwa klubnya menginginkan tanda tangan back RB Leipzig yaitu Dayot Upamecano Oliver Kahn berharap klubnya dapat memenangkan perburuan pemain brusia 22 tahun itu Di bursa transfer musim panas mendatang Pihak RB Leipzig dilaporkan hanya mau melepas Upamecano Kepada tim yang sanggup membayar lunas klausul kontraknya Senilai 42 juta euro Ia adalah pemain yang diinginkan oleh banyak klub besar di Eropa Dan kami sangat tertarik dengan pemain tersebut saat ini Kata Oliver Kahn dilansir dari Goal Buang Karim Benzema Timnas Perancis dikecam Presiden Real Madrid Presiden Real Madrid Florentino Perez Mengecam keputusan timnas Perancis yang membuang Karim Benzema Ex-striker Olympique Lyon itu telah dicoret dari skuad timnas Perancis Sejak tahun 2015 karena diduga melakukan pemerasan Florentino Perez mengecam keputusan timnas Perancis Yang seperti menelantarkan Karim Benzema Padahal Karim Benzema masih dalam performa menawan Di mata Florentino Perez Benzema adalah sosok pemain yang profesional dan rendah hati Ia pun bangga dengan segala prestasi Benzema di Santiago Bernabeu Kylian Mbappe ajak Tangu Indombele ke PSG Belandang Tottenham Hotspur Tangu Indombele mengungkapkan Dirinya dibucu untuk bergabung ke raksasa Perancis yaitu Paris Saint-Germain Pujukan ini datang dari pemain Perancis milik PSG Yaitu Kylian Mbappe Tangu Indombele tidak menampik minatnya untuk bergabung ke PSG Sebagai pemain internasional Perancis Tangu Indombele mengatakan memperkuat PSG menjadi salah satu impiannya Namun gelendang berusia 24 tahun tersebut saat ini bahagia di Spurs Lantaran menjadi pemain utama di bawah Aswanusim Mourinho Kontrak Lionel Messi 9,4 triliun rupiah di Barcelona Para pemain bilang wajar Laporan El Mundo mempublikasikan kontrak Lionel Messi Mereka mendapat salinan kontrak Lionel Messi yang diteken pada tahun 2017 silam Dalam kontrak tersebut Barcelona rupanya membayar sebesar 555 juta euro lebih Atau sekitar 9,4 triliun rupiah selama 4 tahun Angka fantastis itu meliputi gaji per tahun Lionel Messi Dan berbagai macam bonus Dari bonus penanda tanganan kontrak baru hingga bonus loyalitas Kesepakatan itu diteken Lionel Messi di era Bartomeu Sebagai presiden Barcelona dan hal tersebut dirasa wajar oleh sang mantan presiden Neymar menyatakan niat untuk bertahan di PSG dengan Kylian Mbappé Neymar telah mengonfirmasi bahwa dia dan Kylian Mbappé sekarang bahagia di PSG Yang ingin tetap bertahan di PSG Kontrak bintang asal Brazil itu dengan PSG akan habis pada tahun 2022 mendatang Begitu pula dengan Kylian Mbappé Hingga kini masih belum terdapat kejelasan mengenai apakah Neymar dan Kylian Mbappé Akan memperpanjang kontraknya di PSG Kini Neymar menyatakan niatnya untuk bertahan dengan Les Parisien Ia juga berharap Kylian Mbappé memiliki niat yang sama untuk bertahan AC Milan dan Gianluigi Donnarumma belum juga capai kata sepakat Negosiasi AC Milan dan Gianluigi Donnarumma terkait kontrak baru Masih menemui jalan buntu belum ada kata sepakat di antara keduanya Kontrak Donnarumma di Milan akan berakhir pada akhir musim ini Artinya keeper 21 tahun tersebut sudah bisa bernegosiasi dengan klub lain Agen Gianluigi Donnarumma yaitu Mino Rayola Disebut ngotot agar kliennya mendapatkan bayaran sebesar 10 juta euro Namun tawaran AC Milan masih berjarak 3 juta euro dari permintaan itu Tetapi petinggi Rossoneri menawarkan bonus dengan gaji per tahun sebesar itu Brian Reynolds resmi bergabung dengan AS Roma AS Roma meresmikan pembelian bag muda Amerika Serikat yaitu Brian Reynolds Bekanan 19 tahun tersebut dipikam dari klub MLS yaitu FC Dallas AS Roma harus mengeluarkan 100 ribu euro untuk mengamankan jasa Reynolds Dengan opsi permanen diangkat 6,75 juta euro dan akan dikontrak hingga 30 Juni tahun 2025 FC Dallas juga berpotensi mendapatkan tambahan uang sebesar 5,65 juta euro Jika sejumlah syarat terpenuhi FC Dallas juga akan mendapatkan 15% hasil penjualan Reynolds ke klub lain di masa depan Liverpool resmikan perekrutan Ben Davies Liverpool akhirnya meresmikan transfer Ben Davies pada menit-menit terakhir bursa transfer musim dingin tahun 2021 Transfer Ben Davies yang direkrut dari Preston North End dengan biaya yang dilaporkan mencapai 2 juta poin sterling Pihak klub tidak menyebutkan durasi kontrak Davies dan hanya menyatakan mempermanenkan Ben Davies dalam jangka panjang Ben Davies yang kini berusia 25 tahun bakal mengenakan nomor punggung 28 di skuad Aswan Jargeniklop Sami Kedira resmi gabung Hertha Berlin Sami Kedira akhirnya resmi kembali ke Bundesliga Usai merampukan proses kepindahannya menuju klub ibu kota Jerman yaitu Hertha Berlin Hertha Berlin mengumumkan perekrutan Sami Kedira via situs resmi mereka pada hari selasa dini hari tadi Sebelumnya Sami Kedira memutus kontraknya bersama Juventus agar bisa bergabung dengan Hertha Berlin secara gratis Di Hertha Berlin ia mendapat kontrak selama 6 bulan Sami Kedira pun kembali ke Liga Jerman setelah hampir 11 tahun hengkang Barcelona kirim Jankler Todibo ke OGC Nice Klub Prancis OGC Nice Kabar ini diumumkan langsung oleh website ofisial Blaugrana dan juga OGC Nice Todibo dikirim Barcelona ke OGC Nice dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen dari kesepakatan ini Mahar transfer untuk mempermanenkan Todibo sebesar 8,5 juta euro plus tambahan hingga potensi 15 juta euro Pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Barcelona juga akan memiliki 15% penjualan di masa depan Liverpool resmi datangkan Ozan Kabak dari Salke Liverpool akhirnya resmi mendapatkan tanda tangan back tim papan bawah bonus Liga Salke Yaitu Ozan Kabak Hal ini diumumkan Liverpool lewat laman resmi mereka Kabak diboyok dengan status pinjaman sampai akhir musim dengan nilai transfer sebesar 2,5 juta ponsterling Liverpool punya opsi untuk membeli Ozan Kabak pada musim panas mendata seharga 18 juta ponsterling Bek tengah berusia 20 tahun asal Turki tersebut juga akan mengenakan nomor buku 19 di Liverpool Resmi Skodran Mustafi tinggalkan Arsenal ke Salke Arsenal resmi melepas Skodran Mustafi ke Salke setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan pemutusan kontrak Skodran Mustafi meninggalkan Emirates Stadium setelah menjelani karir selama 5 tahun Minimnya waktu bermain yang diperoleh sepanjang musim ini membuat Skodran Mustafi memutuskan hingkan dari Emirates Stadium Salke juga membutuhkan back tengah baru setelah melepas Ozan Kabak ke Liverpool Resmi Juventus pinjamkan Daniele Rugani ke Kagliari Juventus resmi meminjamkan Daniele Rugani ke Kagliari Rugani membatalkan peminjaman sebelumnya dengan klub Ligue 1 Prancis yaitu Remes Berdasarkan informasi dari situs resmi Juventus Daniele Rugani dipinjamkan ke Kagliari hingga akhir musim ini Pihak klub tidak memberikan keterangan mengenai apakah Daniele Rugani dapat direkrut secara permanen baik melalui opsi maupun kewajiban Kembali ke Serie A diharapkan dapat meningkatkan waktu bermain yang diperoleh pemain asal Italia tersebut Resmi Arsenal pinjamkan Anceli Maitlenels ke West Bromwich Albion Klub Premier League Arsenal resmi meminjamkan Anceli Maitlenels ke West Bromwich Albion Kepindahan Maitlenels sebagai pinjaman tidak meliputi opsi pembelian secara permanen Pemain yang dapat bermain di beberapa opsi itu pindah demi mendapatkan waktu bermain yang lebih tinggi Maitlenels tidak dapat memperoleh waktu bermain yang sesuai dengan keinginannya pada paru pertama di musim ini Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!